Halo teman-teman, balik lagi channel gue Soriya, kita lanjut dari Katen Tsubasa Dream Team guys Oke, video kali ini gue mau kasih tau mengenai Akai gue ya Gue kan ada Akai biru yang kemarin udah di Evo guys Oke, jadi gue VPP pake tim biru gue Kemarin ada yang bilang, bang VPP pake tim biru dong Oke, gue kan pake tim biru Jepang gue ya Karena biru Jepang gue sekarang udah 47% buffnya Gila ya, 47% itu buff paling tinggi kayaknya guys Oke, kita lihat ya biru Jepang gue nih guys 47% dari mana bang? Oke, yang pertama dari ini nih ya 15% Ini juga 15% Yang ini 15% berarti udah 45% ya Sama Akai biru guys Akai biru ini kemarin kan udah dapet Hidden Evo-nya ya Akai biru gue udah gue buka semua nih Meskipun belum semuanya kebuka skill field-nya Tapi skill-nya gue udah buka semua guys Ada ini ya My team all start plus 2% Japanese player all start 2% guys Jadi ini wow Jadi biru Jepang gue sekarang 47% Gila ya, GG banget gak sih Aduh, cuma sayang keepernya masih si botak Keepernya masih si botak guys Aduh, sedih banget ya Oke, kita akan VPP pake tim ini ya Tim biru gue guys Biru Jepang Oke, tapi sebelum PPP Kita gacha dulu lah ya Gue kayaknya ada ini nih Ada tiket Dreampot nih Dreampot gue ada berapa sih? Oh Ada 15 Berarti bisa buka berapa nih? 5 transfer Oh, bisa buka 5 guys Tapi sebelum itu kita buka SR Plus dulu ya Aduh Tolong dong Dapet SSR dong Club Kemarin gue udah dikasih busuk Dream Festival Gak dapet apa-apa Dream Festival Masa ini dapetnya Zong lagi Ah, bener Zong lagi Gila Sedih ya, sedih Aduh Bodo amat dah Dapet SR apa Bodo amat Aduh, SR yang jelek lagi Aduh, si kaki panjang Oke Kita buka Dreampot ya Semoga Tunggu deh, disini gue bingung deh Disini juara pertamanya kan Remaining 1 ya Remaining 1 berarti kita cuma bisa dapet 1 kartu SSR doang ya Jadi random 10 biji orang ini kali ya Waduh, kalau gitu sih Gue pengennya Roberto Hongo nih Kalau nggak Kalau nggak Matuyama Biru ya Semoga aja gue bisa dapet Roberto Hongo atau Matuyama Biru Soalnya yang lainnya gue udah punya Oke Oke, simsalabim Simsalabim please Roberto Hongo Di club gue udah dapet Dapet Roberto Dua orang lho Aduh, garam sekali nih Sedih ngasih shotnya biru Oh my god Gila, nggak ada player-nya Ah, gila, bete banget Ah, gila, bete banget Gila, gila Capai hati Sumpah Sumpah Ya, ya, ya Aduh, gila Club, club Lu jahat sekali Club Gila Gila, gila Ngedapet SSR gue guys Ya, kita coba di Besok hari lah ya Sedih banget Ngebelin ya Club Gila, akun gue Akun gue Oke, langsung aja Kita ppp pake tim Biru Jepang gue Yang GG itu ya 47% Semoga kita ketemu Lawan yang GG nih Tapi gue masih grade 1 nih Dan nggak ada Tsubasa Cup nih Feeling gue Kayaknya ketemu Lawan yang Cupu nih Tapi kita coba aja lah ya Namanya kita ngetes Cus Oke, kita ketemu lawan guys Yukok Yukok Tantro Waduh, ini kayaknya orang Thailand kali ya Powernya 740 Lumayan lah ya Buat ngetes Ngerasain tim biru Jepang gue Yang 47% ini Tantro Tantro Waduh, gila timnya sih GG juga loh Tadi ada Memein Dream Festival juga ya Ya Tsubasa Tsubasa Dream Festival ini cuy Yang macem-macem kalian Tsubasa Dream Festival ini cuy Oke, kayaknya ini orang beneran ya Karena Wifi-nya nggak full guys Lihat nih Eagle Shot Baru S level 1-nya Dua ratus lapanpun dua GG banget Tepat fiamak gue Makan nih Dua ratus lapanpun Momentum Matsuyama Kritikal lagi Wuh, GG banget Karena Matsuyama yang ini bagus loh Kalau udah S99-nya Atau A80 Itu momentum-nya bisa Diga ratus lapanpun Lebih guys Yang A80-nya ya Karena dia ada Force plus 20% Nih Matsuyama yang HA Yang ini Tapi sayangnya dia Nggak ada block Reckle dong Nginjago guys Mungkin Mungkin Orang Thailand Orang Thailand Atau Hispada Orang Thailand Orang Filipina Nggak tahu deh Karena dia pakai One-handed catch A21 Jangan Lever, please jangan kabur Jangan Lever, please jangan kabur Please jangan kabur Please jangan kabur Jangan kabur, please Apa kita kasih dia goal 1 ya Gue takut dia kabur nih kalau gue goalin lagi nih Jangan kabur dong, please Jangan kabur dong, please Aduh udah ketemu Hyuga lagi Hehehe Gawat ya Sebenernya biru Jepang gue tuh serem guys Kalau gue ada Isisaki Biru DC atau Jito Dream Festival yang biru Atau Keeper gue Dream Festival Ken Wakashimatsu ya baru perfect banget sih Enggak sih gak perfect banget sih Tapi baru GG lah tim biru Jepang gue Ini orang kenapa gak ngepas sih? Emang dia gak punya ngepas ya? Ah elah Kalau gue tembak dia kabur dong nih Ya Oh refact blocknya level 15 guys Kita Raiju aja lah ya Tadi dia belum memperlihatkan rank S dari S Pak Dasnya ya Level berapa Ah bener kabur Ya beginilah guys Ini Raiju level 20 loh kenapa lo kabur Oh my god Masa gara-gara Matsuyama Juku gue lo kabur sih Malu-maluin lah Gila ya Sudahlah Raiju level 20 kabur guys Lucu ya Ah ngeselin ya Beginilah kalau kita ketemu di online ya Aduh Mesti ngelawan temen klub Cuman temen klub gue jago-jago level 99 semua guys Gue pasti kalah kalau lawan temen klub gue Nanti gue dikatain cupu lagi Banyak banget yang komen bang Lucu banget bang Soalnya temen klub gue tuh jago-jago mainnya Level 99 semua Aduh Kita coba sekali lagi lah ya Oke kita sudah ketemu FC Luwak Breviano Wah ini powernya gede juga nih 775 guys Wah aduh serem nih Semoga aja gak kabur ya Wuuu Gila keren Keren dia udah pake genzo yang evo yang merah loh Genzo evo merah gue belum jadi-jadi ya Gila Oke 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 ternyata dia orang lagi guys bukan bot ya Oke tuh mainnya gesit banget Oke mainnya gesit banget Mainnya gesit banget ya kayak si Teo ya Kita tes nih ya Akai gue ya Akai gue tackle-nya 17400 guys Wow Oh DPR dia mau ngapain nih Oke oh mau 1-2 ya guys 1-2 dia mana bisa 1-2 Ada Tsubasa gue V3 Intercept rank S Yes Wuuu Liat tuh Kapten Tsubasa V3 Intercept guys I'll get past every single one of you Liat tuh Cus 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 Gila Hayatat gak tuh Gue kangen ya sama Tsubasa ya Kapan ya Tsubasa Apa namanya Aduh gue sampe lupa Nembak tuh Kapan ya Tsubasa Seseen 2 ya Gue nunggin banget nih ya Tsubasa gue 47% Buff Jepang Biru Shotnya 22700 guys Gila ya Semoga aja kagak ditackle si Soda nih Soalnya Soda merah jago banget Cus Ini lewat Soda nih yang gue bingung nih Ini apa lagi Tackle pada pasti lewat Wuh Gila level 14 Soda Wuh Serem banget Gile Keputuh waduh feeling gue si luak ini kayak gg nih kayaknya orang indo deh, gue pernah liat ya wah kayaknya S99 nih oh S38 guys lumayan lah ya S38 dibanding gue keeper botak spiderman ya kan keeper gue keeper botak spiderman cupu guys dia ngatau aja, waduh gawat oh my god oh my god, oh my god pilih gue gak enak, wuuh naponya 36 lumayan kayaknya dia mau 1-2 ya, apa mau nge-shot gue gatau nih tapi Matsuyama gue kayaknya tackle aja deh liat nih ini gg banget ini awi event ekstrim yang biru gg banget gila wah dia nge-shot guys mental gue pikirnya dia 1-2 ya kalo 1-2 sih awi gue dapet itu yah karena dia nembak, awi gue mental pasti dah gila gila awi A80 itu dia guys makanya gue bilang awi itu gg banget yang biru ini yang event ekstrim tuh gg banget ya gila gak tuh, napo S36 bisa ditangkep pake intercept A80 mantep banget gak tuh ini matuyama tackle yang gg ya oh bukan matuyama cupu guys kita tabrak aja larilah abis gua banyak banget yang bilang lu mainnya tinggal mainnya cuman nge-shot nge-shot doang oke kali ini kita nge-shot nge-shot ya kita tabrak aja guys tabrak aja gua gak takut gua gak takut gua raiju lu gua pengen cepet-cepet 2 bulan lagi guys kalo 2 bulan lagi kayaknya gua udah dapet Hyuga yang Stormy Resurrection gua bakal pindahin itu skill Hyuga Stormy Resurrection gua ke Hyuga Dream Festival atau Hyuga WC gua masih bingung ya karena gua tim utamnya merah tapi gua temen tim biru juga nih jadi gua masih bingung ya menurut kalian gimana guys mendingan gua Stormy Resurrection gua gua pindahin ke Hyuga Dream Festival apa Hyuga WC ya soalnya Hyuga WC itu wuhh gila amanya bolong loh soalnya Hyuga WC itu dia bisa nambahin force ya kalo stamina nya kecil tapi kalo Hyuga Dream Festival ini shotnya gede banget nih makanya itu gua masih bingung ya Stormy Resurrection gua mau gua colok kemana feeling gua kalo gua aduh jangan kabur lah ya dia mau ngapain sih oh dia mau ngepass guys dia mau ngepass feeling gua sih mau ngepass oh gua koki banget ada critical koki banget gua ada critical ya feeling gua nggak enak nih dia kabur lagi nih aduh feeling gua dia kabur lagi nih guys kalo gua ngelawan yang jago gua dikatain cupu gilaan gua gua menang musuhnya kabur ah jangan kabur dong killing gua aduh dia critical putih guys oh bisa ditangkep lo bisa ditangkep lo padahal nita gua jago lo RNG RNG nggak apa-apa lah ya jangan golah mendingan kok takut dia kabur tapi ini sebenernya bisa nganggolin sih eeey ngapain dia wooo gila serem serem cuy eee gua pake full power apa nggak ya jangan lah ya jangan pake full power dulu lah feeling gua sih dia mau nembak sih nembak lah silahkan lah ini ini keren banget nih animasinya ya brave tiger shot wuh keren banget oke kita coba tangkep ya eh tunggu deh wih si botak 19 ribu catsnya guys catsnya 19 ribu aduh waktunya udah mau ngabis nih sayang banget full power kalo gua pake nih yaudah gua tangkep biasa lah ya eee hehehehe feeling gua sih nggak enak sih kayaknya si mental sih ayo spider-man tangkep bolanya ayo botak biber jeber biber jeber gapapa lah ya nanti babak kedua kita bales guys oke oke kita siapa siapa ya aduh waktunya abis guys waktunya abis aduh yang bisa tembak jarak jauh cuma Tsubasa doang gua di tim biru ya Tsubasa sama oh tadi harusnya gua oper ke Matsuyama tuh salah gua Tsubasa Matsuyama gua mau siapa nih gua kebanyakan ganti-ganti tim jadi gua lupa guys apa maksudnya gua ada ada orangnya di siapa aja di tim sama skillnya apa aja gua jadi lupa ya karena gua mainnya ganti-ganti tim terus ya kayak eropa lah aduh ga nyampe keeper harusnya gua oper ke Matsuyama tadi tuh gua main lupa gua di siapa aja sih oke 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 eee berarti yang bisa tembak jarak jauh cuma Matsuyama sama Tsubasa oke eee yang lainnya peti semua nih yang sebelah kanan nih penggantinya nih ga pake lot Morisaki ya tapi lot Morisaki gua juga cukup nih eee level 7 doang yuk pake spiderman aja lah ya spiderman oke lah ya mudah hmm tg yuk pull dan tended hantaran gos that apa kalo lo jatuh wow critical rainbow mantap lewat lah, ini pasti lewat semua sih critical rainbow itu bisa berubah semuanya yang cupu bisa jadi jago guys apalagi kayak begini apalagi kayak gini tabrak aja tabrak aja tabrak aja Hyuga ini Hyuga ini sangar banget ya dribble gua tinggi banget soalnya guys dribble gua udah gua temaknya raju lah selamat tinggal selamat tinggal Genzo selamat tinggal Genzo sampe nyumpah di udara ya ini Genzo nya feeling gua mental ya guys ayo Genzo tangkep tuh Genzo gua yang merah ini yang evo belum jadi sih ya gua penasaran sama maksimum catchnya dia berapa ya bisa 20 ribu lebih gak ya feeling gua sih dia mental uh dia critical juga lu mental dia guys gua masih ada full power sih rencana gua sih gua mau shot pake Tsubasa sih guys oke langsung kita rebut ya langsung kita rebut langsung kita rebut wuuu dia melewati Hyuga tapi sayang sekali dia critical rainbow kalo ga pasti ketakap sama Hyuga gua wuuu Misaki face raju yang gua hidam hidamkan selama ini tapi belum dapet dapet aduh celaka dah tapi biasanya gua punya A80 Misaki itu sekarang bahaya banget ya karena Misaki itu punya A80 EX guys jadi aiii gila dia gua udah lama ga liat nih keren banget nih face raju face raju shot keren banget ya gila critical rainbow lagi gila gila banget udah pasti Misaki gua mental sih waduh 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 Kita bales Asahin Aduh Ga keluar lagi itu nya Jadi Force nya kecil ini Ayo Genso Dia pasti nangkap pake A Apa pake C Eh ga lu gila dia pake S38 Wah gila Kok dia pake S38 ya Salah dia harusnya Dia pake A aja cukup tadi Dia takut gue kali ya Aduh Maafkan saya ya Ini Aoi yang gini gg banget tuh Kecil-kecil sampai rawit Meskipun Aoi peti ya Aduh gue gatau ini Aoi ini peti gg banget Gila Bisa nangkep shot bisa nangkep tackle Ya tuh cuma di jalanin doang guys Mana Tsubasa gue Oke Tsubasa Tsubasa gue lari cepet banget ya Gila Tsubasa lari cepet banget Bisa langsung sampe depan loh Kita apain yang mendingan ya Aduh Ternyata ga cukup powernya guys Tadinya rencana gue Mau go golden duo dulu Tapi ga cukup sih yaudah kita langsung shot aja lah Gila Gue kalo misalnya menang kayaknya sombong banget ya Ternyata gue kebanyakan kalah guys Jadi kalo menang itu kayaknya seneng banget gitu loh Wah gawat nih Gila soda ya Aduh bener-bener soda itu gue mesti dapet tuh Aduh liat tuh Akae gue tuh bawa bola tuh guys Kocak gak tuh Gue udah lama ga ngeliat Misaki nemak Gue udah lama banget ngeliat Nggak liat Misaki nemak nih guys Tunggu deh Ini kenapa Levin tapi mukanya muka soda ya Gue jadi bingung nih Levin mukanya soda Kocak udah lewat Cuatan Posisi Misaki berdebihan Punya Kalah Untuk Kira Berbehat Aku Kalau identified Udah Bukannya 47% guys, tinggal gue pengen dapetin Kenwakatsimatsu Dream Festival doang nih. Kalau dapet Kenwakatsimatsu Dream Festival, kayaknya gue bakal tindak-tim deh, dari Tim Merah ke Tim Jepang Biro guys. Thank you ya FC Luwak. Oke kita menang guys, kita menang 2 kali ya. Cepat, coba, coba, coba. Jangan lupa, coba, coba. Kau selalu bergantung di Roberto. Kita lihat bawa bolanya banyakkan siapa nih. Oh gue 56% akhirnya ya gue bisa bawa bola banyak ya. Biasanya gue selalu bawa bolanya, persennya biat banget. Gue nge-shot 7 kali guys. Rayu, Rayu, Green Cut Shot. Oke, simp. Oke, grade 2. Oke deh temen-temen, jadi itu dia ya. PPP gue pake tim Jepang Biru dengan buff 47% karena ada Hak Akai yang Biru yang Evo guys. Thank you temen-temen udah nonton video gue. Jangan lupa di-like, di-comment, jangan lupa share juga. Jangan lupa subscribe guys. Seperti yang belum, kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya. Bye. Bye. Bye.